Film ini mengisahkan perjuangan Dasrat Manji untuk membuat jalan dengan cara membelah gunung. Dia berharap adanya jalan dapat mempermudah warga untuk mengakses fasilitas publik, namun usahanya malah dianggap gila. Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Seorang remaja yang bernama Dasrat Manji tinggal di desa Gela, negara bagian Bihar. Manji hidup dalam garis kemiskinan dan berasal dari kasta terendah. Pada gala itu, sistem kasta masih sangat kental sehingga orang dari kasta atas bisa dengan bebas memperlakukan orang dari kasta bawah. Oleh karena itu, dia sering mendapat hinaan, bahkan dia dan kelompoknya mendapat jelukan manusia tikus, karena mereka sering makan tikus. Tak hanya sistem kasta, budaya perjodohan juga masih kental di desa itu. Sehingga Dasrat telah dinikahkan dengan gadis yang bernama Pagunia, walaupun umurnya masih sangat belia. Suatu ketika, Dasrat melanggar aturan adat sehingga ayahnya marah dan akan menghukumnya. Selain itu, sang ayah kebetulan memiliki banyak hutang kepada Mukiya, seorang tuan tanah dari kasta tinggi. Mukiya merupakan orang yang tamak dan suka berbuat semena-mena pada kasta orang bawah. Oleh karena hutang sang ayah semakin menumpuk, akhirnya sang ayah menghukum Dasrat dengan memberikan kepada Mukiya untuk dijadikan budak agar hutangnya lunas. Tapi Dasrat tidak mau dan memilih kabur ke atas gunung serta menyeberang ke daerah lain. Kebetulan daerah dikelilingi gunung dan daerah tersebut sangat terisolasi. Tujuh tahun telah berlalu, Dasrat Manji yang baru pulang merantau berhenti sejenak di sebuah pasar. Tak lama kemudian, datang seorang penjual cindera mata yang ternyata adalah Pagunia. Tapi ketika Pagunia sedang menjajakan dagangannya, ada pria yang iseng mencolek tubuhnya. Pagunia yang marah lalu mengambil kotoran sapi dan melemparkannya kepada orang tersebut. Namun naas kotoran itu malah mengenai Dasrat. Dasrat yang kaget lantas melihat siapa yang telah menimpuknya tadi seketika dia langsung terpana melihat kecantikan Pagunia. Dasrat pun tidak jadi marah tapi malah merayu Pagunia. Setelah berjengkrama di pasar, Dasrat kemudian pulang dengan menaiki bus. Ternyata Pagunia pun akan naik bus yang sama dengan Dasrat namun dia nampak kesulitan untuk menaiki tangga bus. Sebagai lelaki yang baik, Dasrat langsung menolong Pagunia untuk menaiki bus tersebut. Sesampainya di pinggir gunung batu, dia ingin melakukan potong kompas agar cepat sampai di desanya melalui gunung batu tersebut. Karena jika dia melalui jalan biasa, akan menempuh jarak 40 mils. Sedangkan jika melewati gunung hanya menempuh 4 mils saja. Tapi jalur yang dilalui sangat terjal dan curam. Sesampainya di atas, Dasrat melihat tidak ada perubahan yang berarti di desanya. Setelah sampai di desa, Dasrat bertemu dengan Mukia. Mukia tampak sedang tidak senang karena pemerintah menghapus sistem kasta. Dasrat dengan santai menyapa tuan tanah yang tamak itu dan pada awalnya Mukia tidak tahu itu Dasrat. Tapi setelah Dasrat memperkenalkan jati dirinya, Mukia langsung marah dan menghajar Dasrat. Karena pada 7 tahun yang lalu, Dasrat kabur ketika akan dijadikan budak oleh Mukia. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Namun bukan disambut dengan hangat oleh orang tuanya. Tapi dia malah dibukuli oleh orang tuanya karena dia kabur ketika dia akan dijadikan budak untuk melunasi hutang orang tuanya. Keesokan harinya, ayah Dasrat pergi ke rumah besannya untuk memberitahu jika Dasrat telah pulang. Namun, mertua Dasrat malah memiliki rencana untuk menikahkan Pak Gunia dengan pria lain. Karena mertuanya kecewa Dasrat kabur selama 7 tahun. Akhirnya, mereka pun bertengkar. Kemudian, Pak Gunia pun datang. Dasrat terkejut karena wanita yang ditemuinya tempoh hari adalah istrinya dari pernikahan adat. Lalu, Dasrat pun mengajak Pak Gunia untuk pergi bersamanya. Namun, ayah Pak Gunia malah mengusir Dasrat dan orang tuanya. Karena hubungannya tak lagi direstui oleh sang mertua, Dasrat pun menemui Pak Gunia secara diam-diam. Bahkan, dia juga mengatakan akan melakukan apa saja agar bisa hidup dengan Pak Gunia. Pak Gunia kemudian menjawab, Jika kau ingin denganku, maka bilang pada orang tuaku atau jika kau berani bawa aku kawin lari. Beberapa hari berlalu, Dasrat mendapat kabar jika Pak Gunia benar-benar akan dinikahkan dengan pria lain. Mendengar hal itu, Dasrat lalu pergi ke rumah Pak Gunia dengan membawa kapak. Di sana, dia mengancam semua orang dengan kapak itu dan dia akhirnya membawa lari Pak Gunia bersamanya. Setelah beberapa bulan kemudian, ketika Pak Gunia sedang berjualan di pasar, tiba-tiba Pak Gunia diganggu oleh anak Mukia. Dia mencoba memerkosa Pak Gunia, tapi tak lama kemudian, Dasrat datang dan langsung menghajar anak Mukia. Tak hanya itu, teman-teman sesama pedagang pun membantu menghajar anak tuan tanah itu. Berilaku Dasrat yang menghajar orang di pasar membuat Pak Gunia marah. Melihat istrinya marah, Dasrat lalu melakukan berbagai cara agar istrinya tak marah lagi, termasuk mengancam akan melompat dari bukit. Melihat hal itu, Pak Gunia pun mencegah Dasrat sambil berkata, jika kau mati, siapa yang akan menjadi ayah anak ini? Ternyata kemarahan Pak Gunia hanyalah akting untuk memberikan surprise pada suaminya kalau sebentar lagi dia akan menjadi ayah. Selanjutnya, Mukia yang tidak terima anaknya dihajar, pada malam harinya dia beserta anak buahnya mendatangi perkampungan Dasrat untuk balas dendam. Dasrat dan beberapa temannya mencoba melawan, namun mereka kalah, bahkan salah satu dari istri teman Dasrat diculik dan menjadi pelampiasan nafsu Mukia. Kegejaman situan tanah tak berhenti sampai di situ. Pada pagi harinya, perempuan yang kemarin malam diculik ditemukan tewas di pinggir sungai. Beberapa waktu kemudian, ketika Pak Gunia sedang mandi dan mencuci, tiba-tiba dia mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Namun sebelum dia dibawa ke darat, bayinya keburu keluar, sehingga dia melahirkan di atas air. Lahirnya putra pertama Dasrat dan Pak Gunia menambah kebahagiaan keluarga mereka, hingga ketika anak mereka telah beranjak besar, Dasrat ingin memiliki anak kedua. Dan tak lama setelah itu, harapan Dasrat pun terkabul. Pak Gunia akhirnya hamil anak kedua. Selanjutnya, saat Dasrat bekerja di ladang, Pak Gunia bermaksud membawakan bekal makanan untuk Dasrat, namun naas ketika dia berusaha menaiki gunung, dia terpleset dan jatuh dari ketinggian. Lalu Pak Gunia dilarikan ke fasilitas medis untuk mendapatkan pertolongan menggunakan tandu darurat. Tapi, letak geografis desa dikelilingi gunung, membuat proses evakuasi Pak Gunia berlangsung lama karena harus memutar sejauh 40 mils. Sesampainya di rumah sakit, nyawa Pak Gunia sudah tak tertolong lagi, dan dokter hanya bisa menyelamatkan bayi yang sedang dia kandung, dan Pak Gunia akhirnya meninggal dunia. Perasaan sedih dan marah berkecamuk di hati Dasrat, karena kehilangan orang yang sangat dicintainya. Semenjak itu, Dasrat bertekad akan membelah gunung itu, karena Dasrat menganggap gara-gara gunung itu istrinya tak tertolong. Tak hanya itu, Dasrat juga tak ingin ada korban lagi seperti istrinya, sehingga dia harus membelah gunung itu, serta akan membangun jalan sehingga para warga dapat mengakses fasilitas publik dengan mudah. Lalu Dasrat menjual kambing yang dia miliki untuk membeli peralatan untuk memecah batu seperti palu pasak dan lain-lain. Hari demi hari, dia tak henti-hentinya memecah batu untuk membelah gunung seorang diri. Bahkan, dia dianggap gila karena melakukan hal yang mustahil. Dia membelah gunung seorang diri dengan peralatan sederhana. Panas dan debu, dia abaikan demi rasa cintanya pada sang istri. Tindakan Dasrat tak sengaja dilihat oleh Alok, seorang jurnalis media yang sedang melintas di desa itu. Karena penasaran, Alok pun mendekati Dasrat dan menanyakan motivasinya melakukan hal tersebut. Dasrat pun mengatakan jika dia melakukan itu semua karena cinta pada istrinya dan alasan kemanusiaan. Tak terasa, sudah 9 tahun Dasrat membelah gunung seorang diri hingga musim kemarau tiba. Warga desa berbondong-bondong mengungsi untuk mendapatkan air. Ayah Dasrat pun mengajak Dasrat mengungsi, tapi Dasrat menolaknya karena masih ingin membuat jalan. Para warga pun heran dengan keteguhan hati Dasrat untuk membelah gunung. Kemarau yang panjang membuat Dasrat juga kehabisan air. Dia mencoba masuk ke sumur, tapi sumur itu telah kering. Hingga akhirnya, dia kembali memecah batu walau dalam keadaan haus. Ketika sedang memecah batu, batu itu hancur dan Dasrat terperosok dalam lubang. Di lubang itu, ternyata juga terdapat genangan air dan tumbuhan yang masih segar sehingga dapat dimakan oleh Dasrat. Setelah itu, perasaan Dasrat terhadap gunung itu berubah. Dari yang semula dendam menjadi sayang karena telah menyelamatkan nyawanya. Beberapa waktu kemudian, musim hujan pun tiba. Tumbuhan mulai menghijau dan air mulai mengalir sehingga warga desa yang tadinya mengungsi pun kembali ke desanya. Para warga kaget melihat gunung mulai terbelah dan mulai ada penampakan jalan. Warga yang tadinya mencemooh Dasrat sekarang berbalik memuji Dasrat. Setelah itu, ada peristiwa penyerangan dari kelompok komunis di desa Dasrat. Mereka menyasar para tuan tanah yang tamak. Mukia, salah satu tuan tanah yang tamak pun diarah ke alun-alun dan akan digantung. Namun Dasrat menolak, hal tersebut merupakan tindakan ilegal. Tapi, pimpinan kelompok itu memukul Dasrat karena dianggap mengganggu. Ternyata, pimpinan kelompok itu adalah Jumru, teman Dasrat yang istrinya dibunuh dan diperkosa oleh Mukia. Akhirnya, Mukia pun digantung oleh kelompok itu. Dan tak lama kemudian, polisi datang untuk menangkap para kelompok komunis itu hingga terjadi bagu tembak di antara kedua belah pihak. Akibatnya, muncul banyak korban termasuk ayah Dasrat yang ikut terkena tembakan ketika akan menolong Dasrat. Pada tahun ke-16 Dasrat memecah gunung, ada kampanye politik Indira Gandhi. Alok mencoba membantu agar Dasrat dapat bertemu dengan Indira Gandhi dengan maksud agar Dasrat dibantu dalam membelah gunung. Beberapa lama kemudian, anak dari Mukia terpilih menjadi kepala desa. Dia kemudian menemui Dasrat dengan dalih ingin membantu Dasrat agar dia dapat mendapat anggaran dari pemerintah serta didatangkan alat untuk membelah gunung. Dasrat pun menyetujui hal itu serta dia mau menandatangani proposal pengajuan proyek ke BDO. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama seperti ayahnya, anak Mukia juga memiliki watak tamak dan juga culas. Ternyata, dia sudah bersekongkol dengan oknum pegawai BDO untuk memainkan uang proyek. Tak hanya itu, sang kepala desa juga menjual batu yang telah dipecah oleh Dasrat untuk keuntungan pribadi. Setelah beberapa bulan menunggu, anggaran proyek tak kunjung cair. Akhirnya, dengan ditemani Alok, Dasrat menyambangi kantor BDO untuk menanyakan proyeknya. Tapi, dalam LPJ, uang tersebut sudah cair. Dasrat pun kaget karena dia belum pernah mendapati sepeserpun. Namun, Dasrat malah dituduh menipu pemerintah sehingga dia diusir dari kantor BDO. Pada malam harinya, Dasrat mencoba protes kepada kepala desa serta menanyakan uang proyek itu. Tapi, sang kepala desa berlagak tak mengerti apa yang dikatakan Dasrat. Namun, tentu Dasrat tak sebodoh itu. Dia tahu jika sang kepala desa telah membeli mobil dan perhiasan baru. Dasrat pun mencoba mengancam si kepala desa, tapi malah si kepala desa menantang balik dengan mengatakan, jika di sini tak ada kantor pemerintah pusat, jika ingin lapor, silakan ke Delhi. Pagi harinya, dia benar-benar ke Delhi dengan menumpang kereta, tapi dia tak memiliki tiket sehingga dia diturunkan paksa dari kereta hingga dia terjatuh. Akhirnya, dia melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki, padahal jarak ke Delhi mencapai 1.300 km. Namun, dia tak patah semangat untuk mencari keadilan, berbagai rintangan dia lalui, hingga aksinya menarik perhatian orang dan memotivasi orang untuk ikut menuju ke kantor Perdana Menteri untuk menuntut perbaikan kebijakan dari pemerintah. Tapi, sesampainya di sana, Dasrat tak bertemu Perdana Menteri karena dihadang oleh Pas Pampres. Sepulang dari Delhi, masalah kembali muncul. Seolah tak puas telah mengkorupsi proyek Dasrat, sang kepala desa melaporkan Dasrat ke Departemen Lingkungan dengan tuduhan merusak lingkungan dan mencuri aset negara, sehingga Dasrat pun ditahan. Masyarakat yang tidak terima, menyerbu kantor polisi meminta Dasrat dibebaskan. Karena besarnya desakan publik dan kurangnya alat bukti, akhirnya polisi membebaskan Dasrat dan dia kembali membangun jalan. Pada tahun ke-22, Dasrat akhirnya berhasil menyingkirkan batu besar terakhir dari jalan. Dan kerja keras Dasrat selama 22 tahun tak sia-sia. Dia akhirnya berhasil membelah gunung dan membuat jalan tembus. Semua orang pun gembira dan bersorak. Seperti itulah kisah seorang lelaki yang membelah gunung dengan tujuan untuk membuat jalan pintas. Karena dengan adanya gunung tersebut, telah menutup akses desa untuk mendapatkan fasilitas umum dan bahkan telah mengorbankan seseorang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya. Walaupun sempat dianggap gila oleh masyarakat setempat, dengan keteguhan hati, dia tetap melakukan niat mulianya karena dia tak mau ada korban lagi setelah meninggalnya istrinya tersebut.